Intro Assalamualaikum Selanjutnya kita akan membahas tutorial Corel Draw Dan pembahasan kali ini adalah membahas tentang bagaimana cara menggabungkan banyak gambar Tanpa ada batasan Seperti yang terlihat pada monitor Anda Saya memiliki 42 gambar Nah ini batasan dari masing-masing gambar tidak terlihat Akan menjadi transparan Seperti yang terlihat pada monitor Anda Kita akan menggabungkan 42 gambar seperti ini Dan bukan hanya 42 gambar Kita juga dapat menggabungkan dengan banyak gambar Seperti yang terlihat pada contoh ini Saya hanya memiliki 42 gambar Nah dari 42 gambar ini Akan kita gabungkan menjadi satu kesatuan seperti ini Nah bagaimana cara membuatnya Oke kita mulai saja Dasar menggabungkan gambar itu seperti ini Saya buka halaman berikutnya ini Nah dasar menggabungkan gambar itu Sudah saya sampaikan di video tutorial saya sebelumnya Bagaimana cara menggabungkan dua buah gambar yang berbeda menjadi satu kesatuan Oke kita akan mulai Untuk menggabungkan dua buah gambar atau lebih Tool yang digunakan adalah transparan tool Ini gambar gelas Misalkan yang ini Saya Gabungkan ke sebelah kiri Seperti ini Nah ini kita transparan dulu di sisi kirinya Klik tahan geser kesini Kalau misalkan susah posisinya Sudah menggeser ke sebelah kiri ini Tekan shift pada keyboard Nah seperti ini Nah gambarnya tinggal di Geser kesini Kita saya zoom Ini sudah menjadi satu kesatuan Nah begitu ya Nah berikutnya gambar yang ini lagi Transparan Dan sini kita transparan Kita transparan Tekan shift dan Rata Nah gitu Baru kita geser lagi ke Gambar sebelah kiri Nah kalau ini Seperti ini posisinya Berarti gambar ini Harus dipindah ke bawah Atau gambar ini harus dipindah ke atas Nah Bagaimana cara memindahnya Masuk ke menu ring Order To Prone Nah begini Jadi gambarnya ini sudah pindah ke atas Kalau misalkan menu Di korel Anda tidak ada ringnya Itu bisa Anda rubah Tampilan korel Anda disini Windows Workspace Saya pilihnya classic Mungkin Anda pilihnya default Saya pilihnya classic Nah itu cara merubah Menunya disini Tampilan dari korelnya Nah kalau sudah seperti ini Tinggal kita gabungkan gambar ini ke Gambar yang atas Dua gambar ini Cara Caranya adalah Gambar yang ini Gambar yang ini Kita Big map Kenapa harus di big map Contohnya begini Saya kembali ke sini Kenapa gambar ini harus di big map Biar kita bisa Mentransparenkan di sisi yang lainnya Contoh begini Ini saya transparankan di sisi lain Nanti yang sebelah sini Transparen awal ini akan Kembali normal Sekarang dari sini ke sini Nah Tampilan untuk menetapkan Nah ini kembali Gue normal Nah biar bisa banyak Misalkan di sisi ini Kita transparan juga Di sisi ini juga kita transparan juga Berarti gambar ini Harus di convert menjadi big map Caranya bagaimana Pilih big map Convert to big map Nah ini yang paling penting adalah Dicentang ini Transparan untuk background Resolusinya Kita buat yang maksimal saja Oke Nah Baru kita transparankan lagi Di sisi-sini Nah seperti ini Kita sudah memiliki Transparan sekiri dan transparan bawah Nah begini Kalau Anda ingin Mentransparankan di sebelah kanan lagi Berarti gambar ini di big map lagi Big map Convert to big map lagi Kalau ingin mentransparankan di sisi yang lain Mungkin cukup dua gini saja Baru kita gabungkan di sini Nah kalau ini seperti ini Ini kan masih ada sisi gambar Atau batasan gambar yang sebelah kiri Berarti kita Kesek kanan sedikit Untuk menghilangkan Eh mohon maaf Ke kiri Nah untuk menghilangkan batasan Kenapa ini masih ada Karena disini tadi Belum kita transparankan Di bagian bawah sini Nah saya kembali ke awal Nah ke sini Nah biar kita Mentransparan Tidak Memulang-ulang Misalkan disini transparan Disini transparan Berarti gambarnya ini Kita Convert menjadi big map Atau kita jadikan satu gambar ini Kita jadikan satu Caranya Di box dua-duanya seperti ini Kita pilih big map Convert to big map Transparan masih dicetak Baru di oke Nah berikutnya gambar ini Kita transparankan Bagian bawah sini Karena ini gambar ini Sudah jadi satu kesatuan Dari dua buah gambar Menjadi satu gambar Kita transparankan Pilih transparan tool Geser ke sini Tahan Geser ke sini Spansif Biar rapat Verticalnya Lebih Nah seperti ini Selanjutnya Gambar ini Kita Keser ke sini Kita pindahkan Posisi gambarnya Ke bagian atas Ring Order To Tron Nah Masih terlihat Batasan gambar yang bawah Di sini Berarti gambar ini Kurang turun ke bawah Nah Seperti ini Kita ratakan Dengan gambar yang bawah Nah Kita sudah memiliki Empat buah gambar Yang kita jadikan satu Seperti ini Jadi ada empat buah gambar Menjadi Satu kesatuan Tanpa ada batasan Dari masing-masing gambar Nah Gimana kalau Sisi-sisi ini Yang Transparan Misalkan Saya ambil sebuah Background ini Saya tinggalkan Saya ambil sebuah Background Kayak import Saya ambil Background Ini saya digunakan Untuk Pembuatan Berusur Itu ya Saya ambil ke sini Di background Nah Backupnya Yang ini Saya taruh di dalam sini Pindah ke atas Ring Order To front Nah Kita Kita ingin adalah Pinggir-pinggir ini Menjadi Transparan Atau tanpa sisi Caranya gimana Berarti Gambar ini Kita block semua Blok semua seperti ini Baru di convert Menjadi Bitmap Bitmap Convert to Bitmap Kenapa di convert Menjadi bitmap Dari Gambar yang ada ini Biar nanti kita Mentransparankan Tidak Masing-masing Dari gambar ini Jadi kalau kita Mentransparankan Dari masing-masing Gambar ini Nanti akan cukup Lama Kita membuat Transparan Di sisi-sisinya ini Misalnya Oke Convert to Bitmap Resolusi saya buat 300 Transparan Saya centang Oke Nah Berikutnya baru kita Transparankan Di bagian Sisi-sisi luarnya ini Pilih Transparan tool Klik di sini Transparan ke sini Tekan save Ini sudah Transparan Kalau kita ingin Transparan di sebelah kanan Berarti gambar ini Harus di Convert to Bitmap lagi Kalau tidak di Convert to Bitmap gini Saya transparan Sebelah kanan Yang kiri Kembali normal Berarti Convert to Bitmap Kembali ke Big tool Aktif Terpilih Bitmap Convert Bitmap Kita transparankan Lagi Di sini Tekan save Biar rata Gini Convert to Bitmap lagi Untuk mentransparan Atasnya Bitmap Convert to Bitmap Pilih Oke lagi Pilih Transparan lagi Dan bagian atasnya Lagi Gini Transparan begini Kita Convert to Bitmap lagi Untuk mentransparankan Di bagian bawah Bitmap Construct to Bitmap Oke lagi Transparankan lagi Di bagian bawah Oke Kalau terlalu banyak 3x putih Nah Oke Nah Kita sudah memiliki Gambar yang Transparan Di sisi luar Ini Hasilnya Itulah bagaimana Teknik Atau cara Menggabungkan Banyak gambar Dengan tanpa Batasan Di Sisi-sisi gambarnya Semoga Datoran ini Bermanfaat Untuk Anda Terima kasih Sub indo by broth3rmax